Kejaksaan negeri Moro Jambi menggelar sidang restoratif justice terhadap kasus percobaan tindak pidana pencurian dengan modus Jambret. Kedua belah pihak sepakat berdamai. Kasus percobaan tindak pidana pencurian dengan modus Jambret yang dilakukan oleh Doni Hariansyah Saroni terhadap korbannya Anissa Binti Rajimin. Beberapa bulan lalu, kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi dan telah dilakukan penahanan selama 60 hari dalam proses penyelidikan. Di mana Doni mencoba melakukan tindak pidana Jambret terhadap Anissa dan kemudian melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh warga. Pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang kantin dan ojek online ini akhirnya ditahan. Andi Sasongko, PLH Kajari Moro Jambi saat menjelaskan. Karena tidak ada yang dirugikan dalam kasus tersebut, Kejaksaan negeri Moro Jambi mengajukan restoratif justice kepada Jaksa Agung dan langsung disetujui. Selain itu, mengingat pelaku yang juga baru pertama kali melakukan tindakan kejahatan dan tidak ada yang dirugikan dalam perkara ini, maka restoratif justice bisa dilakukan tentunya dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. PLH Kajari menyebutkan, pelaku melakukan aksinya karena terpaksa dengan alasan kebutuhan ekonomi. Pelaku yang kesehariannya sebagai penjaga warung dan juga ojek online. Dirinya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membayar kredit rumah yang dirinya tanggung. Karena ada kesempatan, dirinya langsung melakukan penjamretan. Di bertempat di Kejaksaan negeri Moro Jambi telah dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas nama Doni Hariansyah Bin Sahroni. Dari pihak korban telah memaafkan tersangka dalam perbuatan melalui hukum tindak pidana Pasal 362, Junto 53, Kitab Penundang Hukum Pidana. Alhamdulillah dari kedua belah pihak telah melakukan perdamaian sehingga penghentian penuntutan ini dapat berjalan dengan lancar dengan dihadiri oleh Kepala Seksi Intelijen, Jaksa Fasilitator, PLH, Kepala Seksi Pidana Umum. Jadi sepakat untuk ini ya, untuk berdamaian? Untuk melakukan perdamaian berdasarkan Peraturan Jaksa Agung 15 tahun 2020. Selain itu, pihak Kejaksaan Moro Jambi juga telah melakukan klarifikasi terhadap keluarga dan juga tokoh masyarakat setempat yang menyatakan bahwa pelaku merupakan orang baik dan melakukan tindakan kriminal tersebut karena keterpaksaan dan kedua belah pihak telah melakukan perdamaian. Dari Moro Jambi, tim Liputan Baik TV Jambi melaporkan.